Intro Tanggul penahan ombak di tepi pantai Tedis Kota Kupang Nusa Tenggara Timur hancur diterjang derasnya gelombang laut. Akibatnya air laut pun meluap dan nyaris merendam warung-warung yang berjajar di tepi pantai pun ikut hanyut terbawa arus air. Dari pantauan Tribrata TV di lokasi kejadian, kepolisian pun sudah memasang garis polisi di kawasan yang terdampak kerusakan. Lokasi kerusakan tersebut pun menjadi tontonan warga Kupang. Sementara itu, aktivitas kuliner yang menjadi salah satu kebanggaan warga Kupang di pusat keramaian kota ini pun dihentikan untuk sementara waktu. Warga juga dihimbau untuk tidak mendekati lokasi pantai yang mengalami kerusakan, serta pedagang kaki lima area sekitar yang biasa berjualan pun tidak beraktivitas. PKL dan warga sekitar pun berharap agar pemerintah segera menanganinya agar bisa dipungsikan kembali. Ini harapan Bapak buat pemerintah atau perjalanan? Harapan kepada pemerintah? Memang pemerintah itu sudah ancang-ancang berbaiki. Bawa ke sebuah setelah. Jadi sementara kami tidak boleh pakai dulu di tempat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Terima kasih.